Intro Pemirsa Kepolisian Resort Bengkalis menetapkan 4 tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi di kantor Komisi Pemilihan Umum pada tahun 2020 lalu. Keempat tersangka yang telah ditetapkan tersebut merupakan pengelola keuangan dan diperkirakan kerugian negara mencapai 4,5 miliar lebih. Kepolisian Resort Bengkalis menggelar konferensi pers terkait pengungkapan 4 tersangka tindak pidana korupsi yang terjadi di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis. Empat tersangka tersebut masing-masing berinisial PH selaku kuasa pengguna anggaran, CG selaku bendahara pengeluaran, MS selaku pejabat penandatangan surat perintah membayar, dan HR selaku pejabat pembuat komitmen. Keempat tersangka turut dihadirkan dalam konferensi pers tersebut. Polres Bengkalis melalui unit tipikorsat reskrim Polres Bengkalis telah menetapkan 4 tersangka beserta barang bukti uang tunai dan berkas atau dokumen yang berhasil diamankan dan rencananya Polres Bengkalis akan menyerahkan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Bengkalis untuk dilakukan tahap P21. Kapolres Bengkalis menambahkan terhadap perbuatan keempat tersangka mereka dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 Jungto Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Randi Arjansyah, Bengkalis melaporkan.